Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andi Pratoso Ava Saya mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi pada Universitas Muhammadiyah, Banten Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersatisikan Sebuah alat produk secara sikat terkait Penelitian yang saya lakukan di salah satu perpustakaan Pemda Di Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang Pada umumnya, perpustakaan adalah salah satu sarana penyediaan sumber-sumber informasi Yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka Meningkatkan kegemaran membaca Serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa Ada kalanya, perpustakaan kurang diminati oleh masyarakat Dikarenakan fasilitas yang disediakan memang kurang begitu nyaman Dan koleksi perpustakaan yang tersedia maupun kurang begitu lengkap Namun beberapa perpustakaan didapati koleksi bukunya yang telah rusak Diakibatkan oleh gigitan awal tikus Hal ini dapat diperhatikan yang telah lebih guna mengatasi hewan pengerak tersebut Pada perpustakaan Pemda Kabupaten Tangerang Untuk mengatasi masalah tikus tersebut menggunakan perangkat tikus secara konvensional Dengan cara meletakkan lem perangkat tersebut di beberapa tempat yang dilalui hewan tersebut Namun dirasa hal tersebut kurang efektif Dikarenakan terlalu menyita waktu dan terlalu boros biaya untuk membeli lem perangkat tikus tersebut Untuk mengatasi masalah tersebut Di perpustakaan Pemda Kabupaten Tangerang Saya membuat suatu alat perangkat tikus otomatis Sistem perangkat tikus otomatis tersebut dapat memberikan informasi serta data secara real time Jika tikus tersebut telah berhasil tertangkap Melalui sebuah notifikasi billing dan alarm kepada penggunanya Sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan pengecekan berulang kali Untuk mengetahui tikus itu sudah tertangkap atau belum Agar kegiatan pembasmihan hama tikus menjadi lebih efisien dan efektif Berdasarkan penelitian tersebut Saya jadi tertarik untuk melakukan penelitian alat perangkat tikus tersebut Mengetahui cara merancang alat perangkat tikus otomatis tersebut Dan adapun manfaat penelitian saya harapkan Akan dapat mendatangkan berbagai manfaat dan keuntungan Di antaranya yang pertama Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian Dalam mengimplementasikan teoritas Yang telah diperoleh sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan baru Dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah Dan poin yang kedua Dapat mempermudah pengguna untuk membasmi hama tikus Di sekitar ruangan buku perpustakaan Dan yang terakhir yang tiga adalah Hasil penelitian ini dapat dijadikan Bahan referensi bagi penelitian lain Yang melakukan penelitian dengan tema yang sama Mungkin cukup sekian presentasian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!